selanjutnya diharapkan mati emosi mati hasrat dan nafsu bangkitnya rosak, nah ketika bangkitnya rosak memang diharapkan mati saat diharapkan karena si emosi, si perasaan si hasrat itu sudah hancur lenyap, seiring rasa sejati itu diharapkan tapi tidak diharapkan 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 akhirnya diharapkan bahwa diharapkan ini musik 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 terus ini mas, bagaimana ketika seorang ini belum pernah berbaca spiritual dan ingin menemukan rosak itu bagaimana apakah ada trim itu khusus? ya betul, aku memang yang tak omongnya tadi, saya tidak merokok gitu iya soalnya pembahasannya memulai jeruk iya gak usah bahasa indonesia, saya mau jawabnya oke, jadi perangkat-perangkat terus saya itu, caranya toto laku ini jadinya oke mas jadi leluhur, dia ini topo, broto, dan lain sebagian itu tidak usah aduh-aduh diterjemahkan bahwa itu itu mistik sih karena ini ngomong sejarah dulu ngomong soal laku mengkombarai mangro tinggal, mangro tinggal itu bingung mas karena wong jawa itu dulu tidak ketika Majapahit Lengsar mas ini sejarah terakhir ya, sampe ini wong tuban gue udah ngerti Majapahit Lengsar itu masuk di Ramataram demak berdiri memang laku-lakunya karena orang dijelasnya secara runtut karena kitabnya sudah banyak sulit yang menerjemahkan dan lenyap sebagian di titik ini di Bali lah seorang orang-orang ini dan sebagian ditantu atau di gunung-gunung mas nah pada waktu itu, mbak itu mbak itu mau duduk itu misalnya, mbak itu ada yang ada yang bisa ditemukan, karena itu berpikir bapak itu kalau ada yang ada di sini kan harus ada dipunggal di sini akhirnya terjadi budaya akulturasi dengan adanya apa? gugong Tuhan nah gugong Tuhan itu akhirnya jadi sugesti yang yang akhirnya merakyat akhirnya dijadikan mistisisme terus yang paling parah atau ekstrim itu tahayulisme mas ini dulu pasca renaissance itu yang digunakan oleh orang-orang untuk menghancurkan sebuah bangsa itu adalah ketakutan terhadap konsep agama surga neraka kita tidak menggunakan ini tapi di era fase masuk di Mataram ini yang Mataram baru ini kita tidak menggunakan urusan demit pasti wah akhirnya disitulah konotasi lahir dukun itu akhirnya dikonotasi rendah wah dukun ini ngapusin sebenarnya dukun ini praktis harusnya saman kalau bahasa anon ini ya 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 pastur sebenarnya tapi karena ada fase itu karena ketika Majapahit Lengser kita lemah bangsa-bangsa ikut menjajah mas Portugis Belanda ikut intervensi bahkan Ottoman ngerum ya saya Ottoman ngerum atau Turki akhirnya disini lah saya tidak menyalahkan agama Islam tidak itu memang ada momen nah kebetulan anak momen ya tinggal untuk kesempatan dong kan gitu loh untuk mengakulturasi kemampuan kita itu mengakulturasi bangsa kita itu sebenarnya tapi akhirnya itu hilang nah sekarang saya tidak jelaskan bahwa apakah itu apa-apa orang yang ini kok bisa mengembang apa-apa nah ini dijelaskan secara runtuh dulu bahkan orang-orang bingung orang-orang generasi sekarang ini karena mengembang itu kan suatu kondisi laku yang di pinggir gunung 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 atau di dalam kamar sedalam rentan waktu tertentu biasanya itu maksudnya apa mas itu maksudnya maksudnya pas kalian mengembang sebenarnya sudah saya tidak jelaskan tubuh kita itu memiliki hormon namanya melatonin melatonin ini berkaitan dengan hormon merestorasi tubuh urusannya kondusir yang berusaha dan salah satu yang berusaha ini bisa diproduksi hanya di dalam tempat gelap makanya maksudnya langsung dikasi menyebabkan menyebabkan kita memiliki kejadian tapi alam itu mengandungnya energi energi ini adalah pencinta yang memiliki yang ada pelanang yang ada di sini yang ada di sini yang ada di sini sebenarnya ini memang ada yang terhimpulnya kalau di sini rizik ini yang berusaha dan di sini tiga ini dalam pasar alam kalau bisa terus melaksanakan tiga ini Trimurti atau Triloko ini nah ketika kita ngebleng itu kan terjadi getaran dalam rentan waktu tertentu kan ini enak risetnya nah akhirnya tubuh itu memproduksi hormon melatonin dalam kadar sepersekian makanya dalam khasana Islam pun Rasulullah itu menyarankan sunah itu yang mati lampu itu biar awalnya segera nah sebenarnya disitulahnya Bapak Dewi Mbiyani kok turun sejam-sejamnya segera yang bisa mengaktifasi itu tadi sebenarnya saya rasa langsung ngomong awet itu memang sakti sebenarnya tapi jangan dikontasikan bahwa sakti itu pemuja demit kuhi salah kita itu tidak pernah memberdayakan diri kita menjadi makhluk yang menjadi miniatur Gusti itu Dewi jagat alit yang menyebut kanceng selangkai Jogo itu tidak pernah karena dikondisikan oleh orang asing agar kita itu lemah ya karena Bapak Dewi Juppu yang apa-apa ini akhirnya kita ketergantungan lihat saja apa yang terjadi Dajjalisme yang terjadi menurut saya itu adalah globalisasi dan geopolitik kita diakali demit sejati ini dengan saya senjata biologi, covid, dan lain-lain sisa itu kedatian itu paling berbahaya makanya saya masih ada mereka ada yang ada mereka ada yang ada yang ada mas kamu rusak makanan sekarang itu Indomaret apapun itu sudah mengandung insaminasi buatan itu sudah makanan sintetis semuanya saya program saya ini berumur telung-pelung harus ada yang ada diabet mereka ada yang ada diabet mereka ada yang ada yang ada mereka ada yang ada yang ada mereka ada yang ada yang ada saya sanggup kalau belajar ke batin saya ingin mengerti konsepnya tapi mereka pernah melakukan akhirnya ada yang awet itu mas nah bagaimana kita mau berkarya kalau kita tidak awet itu satu nah itu harus dijelaskan kalau saya berada diabetik saya memang ya berarti anda mengerti bahwa tubuh kita itu punya hormon namanya melatonin makanya Mbak Ben yang berbahaya 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 makanya sholat tahajud itu ya malam hari karena di malam hari itu aktivitas tubuh itu memproduksi hormon namanya melatonin nah melatonin itu berfungsi untuk meningkatkan kepekaan rasa anda terhadap bahasa alam sekitar kalau sampai melatonin ini tinggi mesti awet ada yang 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 ada melatonin yang ada yang ada yang ada yang ada itu salah satu lakunya nah itu juga bisa dikembangkan dengan teknik sekarang diekstrak diekstraknya berarti enak pelaku-laku meditasi gitu atau yoga bahasa keren ini lah sebenarnya ujungnya sebenarnya apa ya memang ngelatih napas itu tadi ini kudu konsisten karena dengan anda melatih pernapasan itu di tempat ruang-ruang tertentu enggak sepi enggak gelap itu hormon anda diproduksi hormon yang namanya melatonin nah setelah itu anda memproduksi hormon namanya pinolin mas ini tidak bisa ngebleng diatas 5 hari tidak bisa anda bisa meditasi diatas 5 hari piritan diatas 5 hari itu hormon berikut yang namanya pinolin nah pinolin ini hormon yang berfungsi untuk apa untuk memasuki dimensi lain jadi sampai ini sopeka dan seperti itu karena ada pinolin banyak ditemukan di ibu hamil jadi ada orang zaman bian ada orang matangnya dicekli gunting dicekli gunting orang kaget karena tubuhnya sudah mulai memproduksi pinolin jadi peka dengan getaran dimensi lain karena alam kita ini kan kita percaya alam ini juga alam ini berlapis-lapis dimensinya disebut ngarcofodo ini berlapis-lapis nah ini ketika pada waktu itu kamu akan tahu oh olah roso roso itu dasarnya disini akhirnya apa tepo seliro jadi bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain peka di mati itu berarti tepo seliro berarti tepo pakerti oh ngerti aku ini di dalam dimensi alam seperti ini ruang waktu seperti ini di dalam kondisi tempat seperti ini itu anda juga harus utuh tidak boleh tidak utuh karena kita digawani bahan karugusti yaitu dinamakan perangkat-perangkat tadi dan bisa diseliti secara ilmiah dan nanti baru saya ini manjing 10 dino 10 bungi itu di meditasi rutin anda bisa memproduksi hormon namanya DMT nah hormon DMT itu hormon seti ini hormonnya kakang kawah dihari-hari ini yang disebut kakang kawah dihari itu hormon DMT menurut saya karena hormon DMT itu membantu anda untuk bisa membuka catatan pengetahuan di dalam diri anda di dalam DNA anda kalau anda sampai percaya konsep nitis reinkarnasi nanti sampai akan mengerti aku ini jajaran aku ini aku ini kok orang tahu ini tapi kok rosa aku ini itu tidak perlu diungkap akan mengerti sendiri karena untuk men-tracking masa lalu itu kita harus utuh yang mengganggu rosa yang mengganggu manuskrip berarti yang kitab yang mengganggu peninggalan sejarah kira-kira begitu dengan DMT aku ini mengerti aku ini depan itu di sini sama suksat tuku kalau kira-kira nah nanti ini adalah VOD MT ini sekarang langkah 10 Dino 10 now sakit VOD MT que hormon waktu pengen balbak alam liyap yang layu, alam rosak yang antara turut-turut alam lebuh yang tidak mokasan. Sebenarnya ini mokasan, mati emosi, mati hasrat dan nafsu, bangkitnya rosak. Ketika bangkitnya rosak, memang darah ini mati. Karena emosi, perasaan hasrat itu sudah hancur, lenyap, seiring rasa sejati itu, mokasan. Mereka tidak ada diharapkan. Mereka masih ada diurahkan untuk jelasnya. Akhirnya roh, waw, mereka banyak butuhnya. Jadi manusia yang mesti. Karena kita itu semestinya, semestinya jagat alit. Anaknya semesta, miniaturnya semesta. Sebenarnya, apakah seseorang ini kalau sudah mati muksa ya, itu merupakan atau tanda bahwa orang itu sudah menunggalkan dengan kusti? Kira-kira. Karena konsep muksa itu itu dipecah ya. Moksanya dianggap orang itu, yang diceritanya yang dipercaya itu kan hilang. Maksudnya hilangnya seorang roh ini. Karena mereka mati, hilang seorang roh ini. Nah, muksa itu sebenarnya, ya tadi, saya bilang tadi, karena rosak itu tumbuh, karena hata itu bekerja aktif, akhirnya menyebabkan tersebut, urusannya cinta kepada Tuhan. Jadi emosi dan hasrat di sini, hawa nafsu, perasaan kelangan memang itu lenyap, mas. Ini sebenarnya muksa. Ini sebenarnya muksa. Ini sebenarnya muksa. Muksa yang jarang hati mati, saat diri ini ngurup, itu tadi. Dan yang diceritanya orang itu, itu bukan muksa yang anda anggap sebagai muksa, roh ini aku tidak hilang. Jadi, ini muksa tidak hilang, les, hilang, lebur, apa-apa ini. Nah, itu, itu tidak semua orang bisa. Tidak semua orang bisa. Sehingga jelas, saya sampai menunggu dengan Gusti dengan berbagai versi. Sehingga penting, saya bisa masuk dengan Gusti itu, meruat nafsu. Kira-kira ini. Sekarang ini, Mas Tunjung. Ciri-ciri orang, bahwa kalau sudah menunggu dengan Gusti, dalam kehidupan sejarah hari itu, orangnya seperti apa? Ya, ya. Ya, ya. Di kategori ini sebenarnya tidak bisa. Ini kira-kira harusnya. Contohnya, seperti apa, Mas? Ya, orang milik, orang milik Bunda Tunyobrono. Satu mati, satu cukupnya. Kira-kira ada tanda-tanda ini. Terus, setelah mencari orang. Jadi, setelah mencari orang, yang mencari orang, yang mencari orang, yang mencari orang, yang mulai menarik diri dari lingkungan yang bersifat Ombiak Eka Hanan atau Pepasir Rupang. Karena kan tujuannya, awak diri itu kan catur serama, Mas. Catur serama itu siji, itu berapa cari. Awak diri itu murid. Saya itu murid. Ngule'i. Ngule'i kembang wiji sejati tadi. Murid bramacari. Jadi pelayan, ngelatih ngelayani. Jadi apik karena uang, tetulung uang, raleh ten, itu sebenarnya kan bramacari. Setelah bramacari, gerasto, sampai ini pengen iso ngeduk wiji sejati, nurun ke anak turun. Rabi berkeluarga dan lain sebagainya. Ada yang memilih seperti itu. Atau memilih mengangkat anak, ya bisa. Terserah. Baru itu, wana prastu, mengundurkan diri dari kehidupan. Jadi orang Jawa ini runtuh. Mengundurkan diri dari topaknya. Terus mulai rame, mulai mengukur, mulai jadi mandi. Setelah wana prastu, memang seperti Dewi ini, habisukai, memang dia menunggalkan kawalagusti, sudah hilang. Sekarang ini sampai menandai Dewi. Karena menunggalkan kawalagusti itu, juga ada kadarnya. Mungkin ada kadarnya, 60%, mungkin ada yang di tengah-tengah. Ada yang di tengah-tengah. Ada yang di tengah-tengah, berkeluarga, karena dia berlatih menunggalkan dengan anak, bucunya, latihan. Melayani. Tapi yang terakhir, menunggalkan itu, harus menganggap, harus di Dewi. Kuduannya mengukur, bukan. Bukan berarti, orang butuh pangan dan urut. Ini harus mengerti, memang orang sekabar. Memang butuh kuih. Itu butuhnya, dari kawalagusti. Orang Jawa itu jadi pakem yang sangat runtut. Perjalanan hidup itu. Sekarang, dunia itu menjadi global, ini sepertinya di Dewi. Ini sepertinya, aku senang. Senangnya sih, senang. Senang. Beda kok. Itu kira-kira yang penting, Mas. tapi tanda yang paling bisa dinyatakan ketenangan, kita merasa, Mas. Jadi, sampai tepung dari orang-orang ini, yang ngayemi, yang penuh, yang sawangannya, yang masuk, apa yang masuk, kira-kira. Kira-kira ini, orang-orang yang lemaknya itu. Mereka di durut, tanda yang ciri-ciri ini, yang hanya. Jadi, ciri-ciri ini harus pakem. Yang suka orang-orang yang dilok, mereka merosot, sebuah budak yang kita, bukan. Mereka sebuah budak yang di Dewi. Orang-orang yang dilok, orang-orang yang dilok, orang-orang yang dilok itu bening, yang dilok itu. Lampu petang, orang-orang yang dilok, yang dilok, yang bisa mesti, yang juga mengaguhnya. Jadi, orang yang ngayemi, yang juga manfaatnya, yang sampaikan. Terus, memang ada ciri-ciri ini, terus mulai mengikri, sebuah budak. Jadi, sejarah ini, saat itu mengukur. Ya, kira-kira itu. Ini kira-kira di zaman ini, yang saya ingin. Cuma, yang mengajar ini konsepnya, itu oke. Karena kawaruh ini, yang zaman kali yoga ini, diudal, mas. Mau gurunya, yang orang-orang medun, sebuah budak, kira-kira itu. Itu kira-kira gitu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!